Terima kasih sudah memilih Today's News untuk menemani pagi Anda hari ini. Bersama saya Alia, saya Abdul, dan selama 30 menit ke depan kami akan memberikan informasi-informasi aktual seputar Indonesia. Pagi ini dingin banget ya? Iya nih, itu pertanda apa sih Al? Itu pertanda kalau Indonesia sudah memasuki musim penghujan. Wah, kalau begitu teman-teman jangan pernah lupa bahwa payung, jas hujan, dan jaket tebel saat berpergian. Benar banget, apalagi untuk teman-teman yang berada di daerah ini. DKI Jakarta Cerah Berawan, dan Pasar Cerah Berawan, dan Bandung Berawan Tebal. Padang Cerah Berawan, Jayapura Cerah Berawan, dan Aceh Udara Kabur. Nah, untuk teman-teman bisa mengakses informasi tersebut melalui www.bmkg.go.id di HP Pintar Kalian. Selanjutnya, ada berita menarik dari teman-teman kita di Bandung tentang peluncuran sebuah buku yang berjudul Mentari Sangklana, Cerita, dan Makna-makna Lagu Iwan Abdurrahman. Selain peluncuran, juga ada diskusi yang diselenggarakan di Gerasanusi Harjadinata, Universitas Pajajaran Bandung. Berikut beritanya. Peluncuran sekaligus diskusi buku berjudul Mentari Sangklana, Cerita, dan Makna Lagu-lagu Iwan Abdurrahman berhasil diselenggarakan Jumat, 20 Oktober lalu. Bertempat di Gerasanusi Harjadinata, Universitas Pajajaran Bandung, acara ini membahas tentang bagaimana buku ini berhasil menyentuh para pembacanya. Diskusi tersebut menghadirkan dua orang pembicara, yaitu Dr. H.W. Setiawan yang merupakan seorang budayawan sekaligus dosen Fakultas Ilmu Seni dan Sastra Universitas Pasundan, dan Prof. Dr. Insinyur Ganjar Kurnia, mantan rektor 4 ke-10, yang juga seorang budayawan. Diskusi ini juga dihadiri oleh Prof. Dr. Matt Trihangono Ahmad Dokter, selaku rektor 4 yang sedang menjabat, rektor 4 sebelumnya, serta pejabat 4 lainnya. Penulis yang sudah mengenal Abah Iwan sejak kuliah mengagumi karya-karya Abah Iwan yang dirasa lebih mirip puisi dibandingkan sebuah lagu. Namun bagi Abah Iwan, karya-karyanya tetaplah sebuah lagu. Bagaimana para penikmat memberi judul itu terserah mereka. Dalam buku ini, karya-karya Abah Iwan dikelompokkan berdasarkan tahun pembuatannya. Dan dalam kesempatan ini, Abah Iwan pun sempat menyanyikan beberapa lagu gubahannya. Saya diminta menyampaikan sesuatu untuk mahasiswa masa kini gitu kan. Saya juga pernah mahasiswa. Menurut saya nggak ada bedanya mahasiswa dulu dengan mahasiswa sekarang. Hakikatnya adalah kita nih orang-orang yang diberi privilege ya. Diberi keistimewaan oleh takdir kita, menjadi generasi muda yang terdidik gitu kan. Di antara banyak orang dan warga bangsa ini yang tidak punya kesempatan yang sama seperti Anda, seperti saya. Karena itu kita punya tanggung jawab untuk memberikan keistimewaan yang diberikan kepada kita untuk kepentingan banyak orang. Dan bersatu. Nah hebatnya anak zaman sekarang itu jauh lebih berat dari kami zaman masiswa dulu. Karena tantangannya semakin besar dan kita berada di antara bangsa-bangsa yang seolah-olah nggak ada batas dengan satu sama lain. Dan itu persaingan yang ketat. Jadi Anda dibutuhkan stamina, itikat yang kuat untuk mampu memerankan takdir Anda, memberi manfaat kepada bangsa ini. Saya tulis itu dalam lagu kan Mentari, Anda pernah dengar ya? Hari ini hari milikku, hari ini hari milikmu. Eh saudara-saudara aku masih suara. Juga esok masih terbentang. Dan mentarikan tetap bernyala. Di sini dikurat darahku. Ngomong-ngomong, tadi Ablu ke sini naik apa? Naik transportasi online dong? Udah tahu belum dengan peraturan yang baru dikeluarkan kementerian perhubungan yang mulai berlaku hari ini? Belum sih, tapi tadi ada stiker yang bergambarkan huruf T dan sinyal wifi bertuliskan angkutan sewa khusus. Apakah itu termasuk aturan barunya, Art? Benar sekali, ada 9 peraturan baru yang tertulis di PM no. 108 tahun 2017. Tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan motor umum tidak dalam trayek. Ini merupakan revisi dari PM no. 26 tahun 2017 yang ada sebelumnya. Nah, berikut 9 aturan transportasi online. Yang pertama, ada batasan tarif atas dan tarif bawah yang ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua, tarif berdasarkan argometer atau aplikasi. Yang ketiga, wilayah operasi ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya, yang keempat, jumlah kendaraan ditetapkan oleh pemerintah. Yang kelima, persyaratan minimal lima kendaraan. Yang keenam, memiliki bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Kemudian, yang ketujuh, plat nomor harus sesuai dengan wilayah operasinya. Yang kedelapan, wajib memiliki salinan serut. Terakhir, aplikator memiliki beberapa larangan yang harus dipatuhi. Jangan kemana-mana, karena setelah jeda iklan berikut ini, kami akan mengundang pelaku usaha transportasi online untuk berdiskusi apakah revisi peraturan Menteri nomor 108 sudah mencakup aspirasi masyarakat. Tetap di Tudas News. Terima kasih.